Hai baik kali ini kita akan memberikan tutorial Bagaimana caranya menginstal netframework secara online ya baik itu di Windows 7 Windows 10 Windows 11 itu biasanya caranya sama ya hampir sama cuma kadang tampilnya beda sedikit Nah kalau untuk di Windows 10 atau Windows 11 ya kita cari di menu pencarian terus ketikan kontrol panel Hai ini kalau udah keluar tinggal diklik saja terus pilih program terus pilih program and fitur nah ini bagian sini kita cek dulu apakah sudah terinstall apa belum kalau belum ya kita install nah ini seharusnya akan netframework 3.5 sama netframework 4.8 itu harusnya ini keduanya tercentang ya ini baru satu saja yang 4.8 nah yang atas ini belum tercentang ya harusnya itu tercentang semua nah gunanya apa netframework nanti install di Windows Windows nah kadang ada program-program yang harus kita minta misalnya program apa ya program Corel atau apa di install harus Hai minta program alias minta aplikasi netframework harus reinstall ya kalau belum diesel netframework biasanya enggak bisa nginstall program Adobe atau program Corel dan lain-lain nah salah satunya untuk mengecek apakah udah terinstall apa belum ya kayak tadi ya lewat kontrol panel nah tadi kan belum terinstall ya sekarang kita akan menginstallnya dipastikan kalau nginstall netframework secara online itu yang pasti komputer atau laptop itu terkoneksi dengan internet ya dan internetnya kita akan diusahakan itu stabil kita akan mulai nginstall kayak tadi kita klik saja kontrol panel nah kalau sudah kita klik kontrol panel ya misalnya kalau nggak ada ya bisa lewat sini start setting nah disini ada apa enggak nah ini kalau disini nggak ada ya berarti lewat yang saya tadi kontrol panel lewat menu pencet pencarian ya kontrol panel terus pilih program terus pilih program and fitur terus pilih ini turn Windows fitur nah kita klik yang sini ya dipastikan internet kon apa komputer atau laptop terinstall dan yang apa terkoneksi dengan internet kalau sudah klik oke nah kalau keluar menu kayak gini pilih yang atas sendiri ya jangan yang bawah pilih yang atas kalau sudah di klik Hai nah ini sedang proses penginstallan secara online ya nah ini internet juga enggak boleh putus ya diusahakan itu selalu terhubung kita tunggu sebentar Hai sampai proses instalasi selesai ini lama-lama dan lambatnya tergantung terko apa koneksi internetnya ya kalau internetnya koneksinya lumayan bagus insya Allah penginstallan lebih cepat Hai ini program and framework sangat penting ya untuk program Windows ya seharusnya itu diinstal tapi kadang ada yang udah terinstall ada juga yang belum untuk mengeceknya ya saya kayak tadi di awal tinggal di cari di menu pencarian terus ketikan kontrol panel terus diikuti langkah-langkahnya kayak pas awal tadi ini kan lagi proses instalasi tunggu sampai proses instalasi selesai Hai baik setelah ini selesai ya tinggal kalau jadi jenis udah selesai seperti ini ya enggak ada error errornya di bagian menu bawahnya ini di bagian sini biasanya enggak ada menu error itu sukses ya ini udah komplit ya kalau sudah di-close saja nah terus kita cek di sini di tadi ya yang tun Windows Fitur nah disini sudah tercentang ya Nah ini udah insya Allah udah aman ya untuk misal program-program yang belum memapa perlu program ini insya Allah udah bisa dijalankan nah jika temen-temen berapa menu ini tegak apa menu ini ke-close tinggal cari lagi kita di di bagian menu pencarian terus kontrol panel nah kayak tadi ya di sini program terus program and fitur terus nah turn on Windows nah disini sudah tercentang dua-duanya ya jadi ini udah sukses kalau sudah di-close saja Oke sudah jelas ya terima kasih Oke semoga teman-teman bisa menginstalnya hai 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 hai